Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kami membeli rumah dan ingin meminjam uang pada ayah mertua Tetapi ayah mertua tidak memberi Sekarang dia membeli rumah lebih dari 1 miliar untuk kakak iparku Dikutip dari erabaru.net Dalam keluarga dengan banyak anak orang tua cenderung bias Tetapi jika terlalu bias hanya akan menimbulkan konflik dalam keluarga Apa yang anda pikirkan jika anda menikah dengan seorang pria yang memiliki saudara Anda berbakti kepada mertua anda Tetapi mertua memihak kepada putra satunya Dan bahkan secara diam-diam menghabiskan miliaran untuk membeli rumah untuknya Bagaimana menurut anda? Saat aku menikah dengan suamiku Dia masih menjadi pegawai kecil Dengan gaji bulanan kurang dari 3.000 yuan Saat itu kami tidak punya uang untuk membeli rumah Bahkan pernikahannya pun sangat sederhana Sekarang kami telah membeli rumah dan mobil di kota Semua itu karena kerja keras kami berdua Mertuaku tidak pernah membantu kami Dan aku tidak mengeluh Tetapi baru-baru ini apa yang dilakukan mertuaku membuat kami marah Mertuaku memiliki 3 anak 2 putra dan putri Suamiku adalah anak kedua Putra sulung tinggal di kampung halaman Dan adik ipar perempuan tinggal di provinsi lain Dan sekarang dia jarang kembali ke rumah orang tuanya Ayah mertua dulunya bekerja di lokasi konstruksi Menghasilkan lebih dari 100.000 yuan Sekitar 219 juta rupiah per tahun Ayah mertua selalu memihak pada anak tertua Mertua membantu merawat anak-anaknya Dan mereka juga mensubsidi 3.000 Sekitar 6,5 juta per bulan Saat itu kami tidak mempedulikannya Dan kami selalu mengerti kesulitan kakak tertua Sejak kematian ibu mertua Ayah mertua tinggal bersama kakak tertua Sejak saat itu ayah mertua membesarkan keluarga kakak tertua Menggunakan uangnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya Dan menutupi semua biaya hidupnya Saat itu kami ingin membeli rumah Dan kami ingin meminjam 100.000 yuan pada ayah mertua Tetapi ayah mertua tidak mau meminjam 1 sen pun Sejak itu kami sadar bahwa kami tidak perlu lagi minta bantuan pada ayah mertua Untuk membeli rumah Untungnya karir kami telah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun Sekarang kami memiliki rumah dan mobil dan kehidupan semakin baik Pada jam 12 malam kemarin ayah mertua menelpon dan bilang lampu di rumahnya tiba-tiba mati Aku minta suamiku datang untuk memperbaiki Suamiku adalah anak yang berbakti Dia segera pergi ke rumah ayah mertua Tetapi ayah mertua membawanya ke tempat baru Ketika suamiku masuk Dia menemukan bahwa ayah mertua diam-diam telah membeli rumah baru untuk kakak tertua Tidak lama setelah rumah itu dibeli Mereka pindah diam-diam tanpa memberi tahu kami Ketika suamiku kembali hari itu Dia sangat tidak senang Dia mengatakan bahwa ayahnya terlalu memihak Selama bertahun-tahun dia sangat berbakti kepada ayahnya Tetapi di hati ayahnya hanya ada kakak laki-lakinya Aku dan suami berpikir Karena ayah mertua begitu memihak pada putra sulungnya Kami tidak akan peduli dengan masa tua ayah mertua di masa depan Jika itu Anda Bagaimana Anda akan menghadapi ayah mertua yang eksentrik seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih